Minyam! Minyam! Tidur! Selamat sikap! Tegak-teki siapa pembunuh misterius sang biduan kondang yang juga pesinden kenamaan Jumina semakin mengemuka. Enam orang saksi diperiksa kepolisian resort Temanggung, Jawa Tengah. Termasuk suami korban Jumina yang saat kejadian tidak ada di lokasi. Lalu siapakah pembunuh Jumina, sinden, dan biduan cantik? Apakah terkait saling jemburu di antara para laki-laki? Pak, pak, lihat loh, pak. Potok waktu di Jakarta. Api-api yuk, pak. Wais, pak. Aku tuh di luar, ya. Ya sudah. Bagi Musman, detik-detik saat ajal menjemput Jumina, sang istri masih teringat jelas. Malam itu, kemesraan Jumina dan suami Musman diuji. Pak, besok apa mau ke Jakarta, ya? Sama Mas Sarno? Nggak usahlah. Ngapain ke Jakarta? Aku mau jalan-jalan, pak. Di Jakarta, pak. Mending jalan-jalan di Pasar Kliwon Temanggu sama anak-anak. Pokoknya aku besok mau ke Jakarta. Sudah, sudah malam. Iya, tapi pokoknya besok aku mau ke Jakarta, pak. Domongin besok pagi saja lagi. Pokoknya sesok aku mau ke Jakarta. Ya sudah, aku mau tidur sendiri. Kamu mau kemana, pak? Dia cek kamu kok ngeloyor. Aku mau keluar. Mau kemana, pak? Aku mau keluar. Pokoknya besok aku mau ke Jakarta. Aku besok aku mau ke Jakarta, pak. Sudah, kamu diam. Aku mau ke Jakarta. Aku mau keluar. Aku diam. Saya dorong tidur saja, nggak usah gitu. Ada setan masuk. Pak, aku mau ke Jakarta. Diam, diam, diam. Harpeng untuk berhenti, tidur lagi gitu, tak. Tidur lagi. Itu kan lari-lari itu, kepleset gitu. Jatuh sendiri, bukan saya yang dorong. Saya kan jambak rambut. Itu kalau pakaiannya tak jambak, nanti pakaiannya suwek saya dimarahi. Masa tak dorong lagi untuk bisa tidur lagi sama saya gitu. Itu palah ngelawan, nginjak-nginjak saya. Saya sikap. Tapi untuk berhenti, tidur lagi gitu, tak. Palah ngelawan lagi, saya benet itu untuk berhenti. Diam, diam, tidur. Kalau saya sikap, saya capek ini, kapal. Palah sudah meninggal, nggak adanya. Musman mengaku tak sengaja, sang istri Juminah tewas di tangannya sendiri. Nggak sengaja membunuh, nggak. Kalau saya nggak sengaja membunuh, saya ngelawan nampar. Saya nggak akan bunuh, nggak didorong gitu. Nggak akan bunuh, masih senang. Mayat Juminah diselimuti, kemudian diberi ciuman terakhir. Saya ikut tidur di situ. Masa di atas itu setengah jam itu saya lihat lagi. Ini saya lama-lama nggak tahan. Akhirnya, teka-teki kasus pembunuhan sang biduan terjawab. Musman suami yang telah menikahi korban selama 27 tahun, menyebabkan hilangnya nyawa sang istri. Dua tahun lalu, sempat tercetus kata cerai di antara Juminah dan Musman. Musman memang tak pernah melihat langsung hubungan gelap antara Juminah dan Waluyo atau Juminah dengan Sarno. Cintanya kepada sang istri begitu besar, meski sering mendengar kabar negatif kalau sang istri selingkuh. Kalau itu, kalau saya dicerai dengan kamu, Pak, saya nggak mau. Cukup saya gomoh diri saja. Saya masih senang. Saya punya suami, saya kamu itu sudah kebenaran. Orangnya nurut, manut, menang. Kini sosok Juminah telah tiada. Musman mengaku masih sayang dengan sang istri, meski Juminah sering membuatnya sedih dan pergi meninggalkannya. Kalau diomelin, omelin sekarang, sekarang ini diomelin. Nanti jam berapa? Jam 6 atau jam 7 atau jam 5 bisa pergi. Kedua orang tua Musman dan Juminah pun sering bertanya, mengapa Juminah tak pernah ada di rumah? Setelah memeriksa para saksi, polisi langsung menangkap Musman. Tanpa perlawanan, Musman digelandang ke Polres Temangku. Pertama, kita menemukan di rumah korban itu dalam keadaan terkunci waktu itu. Sehingga di korban, korban ada di dalam kamarnya. Ketika anak menantu, anaknya dia mau masuk rumah, ternyata korban dibangunkan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Artinya, kalau tadi di jadikan tidak ada perencaraan, memang mungkin tidak ada perencaraan. Karena emosional sesaat.